Intro Tangisan keluarga korban pecah setelah Caca Kurniawan, 27 tahun, ditemukan relawan dan basarnas di Sungai Tenggor, desa Mentoro, kejamatan Sumobito pada Kamisuri. Kerabat korban lain langsung berusaha menenangkan dan menjauhkan kerabat yang menangis dari sungai. Relawan dari tim basarnas Jawa Timur berhasil menemukan jasad korban setelah sekitar 8 jam melakukan pencarian. Jasad korban ditemukan tim setelah bagian kepalanya terlihat. Posisi penemuan jasad korban di sebelah hilir sekitar 400 meter dari lokasi tenggelam. Andi Pamuji, ketua tim basarnas Jawa Timur mengatakan, petugas langsung mengangkat jasad korban dari atas perahu karet yang membawanya dari tengah sungai. Petugas dari kepolisian langsung melakukan identifikasi jasad korban. Usai diidentifikasi dan visum luar, jasad korban langsung dibawa ke rumah pamannya di desa Watudakon, kejamatan Kesamben. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak sekitar 400 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka. Untuk saat ditemukan di dalam tubuh korban ada tanda-tanda? Untuk korban tadi sempat didifikasi sama Bia Bukisma sama Polres Jombang. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam korban, jadi murni karena tenggelam. Diantono, salah seorang warga mengatakan, korban merupakan warga terenggala yang tengah berkunjung ke rumah pamannya di desa Watudakon, kejamatan Kesamben. Pada Rabu petang, korban berjalan-jalan di tepi sungai Tenggor bersama pamannya. Tiba-tiba, korban terpeleset jatuh ke sungai. Korban masih sempat berenang, namun tak lama kemudian hilang. Renangnya itu hebat, karena pernah daftar kepolisian, gagal. Jadi renangnya, Bapak Suwono mampu renang sampai akhir sungai, mampu. Ternyata kurang satu meter setengah dia mengatakan, ya Allah, ya Allah. Dari Jombang, saya Filmo Alimin, melaporkan.